Tafsir Surat At-Takwir Ayat pertama Apabila matahari telah dihimpun planet-planetnya dan cahayanya telah hilang Ayat kedua Dan jika bintang-bintang telah berjatuhan dan hilang cahayanya Ayat ketiga Dan jika gunung-gunung telah bergerak dari tempatnya Ayat keempat Dan jika unta-unta bunting yang merupakan harta mereka yang paling berharga dibiarkan karena ditinggal oleh pemiliknya Ayat kelima Dan jika binatang-binatang liar telah dikumpulkan bersama manusia pada satu tempat Ayat keenam Dan jika lautan telah dinyalakan hingga menjadi api Ayat ketujuh Dan jika ruh-ruh telah disandingkan dengan yang semisal dengannya Seorang yang jahat disandingkan dengan yang jahat Orang yang bertakwa disandingkan dengan yang bertakwa Ayat kedelapan Dan jika anak perempuan yang pernah dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah Ayat kesembilan Karena dosa apa Engkau dibunuh oleh orang yang membunuhmu Ayat kesepuluh Dan jika lembaran catatan amal para hamba telah dibuka Agar masing-masing bisa membaca catatan amal perbuatannya Ayat kesebelas Dan jika langit telah dicabut Sebagaimana kulit kambing tercabut dari tubuhnya Ayat ke-12 Dan jika api neraka telah dinyalakan Ayat ke-13 Dan jika surga telah didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa Ayat ke-14 Apabila peristiwa tersebut sudah terjadi Setiap jiwa mengetahui bekal yang telah dilakukannya Untuk menghadapi hari itu Ayat ke-15 Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang tersembunyi Sebelum terbit pada malam hari Ayat ke-16 Yang beredar di orbitnya Dan terbenam saat datangnya pagi Sebagaimana kijang yang masuk ke dalam rumahnya Ayat ke-17 Dan Allah bersumpah dengan awal malam jika datang Dan akhir malam ketika pergi Ayat ke-18 Dan bersumpah dengan waktu subuh Jika mulai menampakkan cahayanya Ayat ke-19 Sesungguhnya Al-Quran Yang diturunkan kepada Muhammad S.A.W Adalah benar-benar firman Allah Yang disampaikan oleh malaikat yang memegang amanat Yaitu Jibril A.S Yang diberi amanat oleh Allah Ayat ke-20 Yang mempunyai kekuatan dan kedudukan agung Di sisi pemilik ars yang mahasuci Ayat ke-21 Ditaati oleh para penghuni langit Menunaikan amanat yang dibebankan kepadanya Berupa wahyu Ayat ke-22 Dan teman kalian Yaitu Muhammad Yang telah kalian ketahui akalnya Amanatnya Kejujurannya Sekali-kali bukanlah orang gila Sebagaimana yang kalian tuduhkan kepadanya dengan curang Ayat ke-23 Teman kalian ini telah melihat Jibril di ufuk langit yang jelas Dalam bentuk asli Sebagaimana ia diciptakan Ayat ke-24 Dan tidaklah teman kalian ini Sebagai orang yang bakhil Yang enggan untuk menyampaikan kepada kalian Apa yang diperintahkan kepadanya Untuk disampaikan kepada kalian Dan dia juga tidak mengambil upah Sebagaimana para dukun mengambil upah Ayat ke-25 Dan tidaklah Al-Quran ini Merupakan ucapan setan Yang tertolak dari rahmat Allah Ayat ke-26 Maka alasan apalagi yang kalian gunakan Untuk mengingkari Bahwa Al-Quran ini dari Allah Setelah hujah-hujah ini Ayat ke-27 Tidaklah Al-Quran itu Melainkan peringatan dan nasihat Bagi jin dan manusia Ayat ke-28 Bagi siapa diantara kalian Yang ingin istiqomah Di atas jalan kebenaran Ayat ke-29 Dan tidaklah kalian mampu Berkehendak untuk istiqomah Atau berkehendak lainnya Kecuali bila Allah Rab segala makhluk Berkehendak demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!